Yamaha YT-115 Motor Dual Purpose atau yang biasa disebut orang Indonesia sebagai Motor Trail, memiliki kelebihan berupa ground kelaraan C atau ketinggian motor dengan tanah yang lumayan tinggi. Ini membuat Motor Trail bisa dengan mudah melewati jalanan rusak sampai daratan yang memang tidak dirancang untuk dilalui kendaraan dengan mudah. Zaman 70 dan tahun 1980-an dulu, Yamaha pernah mengeluarkan Motor Trail dengan nama Yamaha DT Series. Untuk melanjutkan kiprah Yamaha DT, Yamaha mengeluarkan salah satu Motor Trail dengan masa produksi yang cukup. Cukup lama di Indonesia dengan nama Yamaha YT-115. Yamaha YT-115 ini juga dijual sampai ke wilayah Amerika Latin seperti Venezuela. Entah kapan pertama kalinya. Motor ini diperkenalkan di Indonesia, namun dari beberapa sumber sepertinya tahun 1988. Sudah muncul Yamaha YT-115 ini. Dari bentuk luarnya, sepintas orang tidak akan ngeh-akan. Keberadaan motor ini. Keseluruhan bentuk motor ini sama seperti sama persis dengan Yamaha. RX Special. Yang memberdakan Yamaha YT-115 ini dengan RX Special ada pada tampilan luarnya. Di mana Yamaha YT-115 memakai syak depan yang lebih panjang serta spak bor tinggi khas. Motor Trail. Selain itu, stripping dan emblemnya juga jelas menunjukkan motor ini adalah. YT-115 dari tulisannya. Mesin yang digunakan Yamaha YT-115 ini sama persis dengan Yamaha. RX Special. Mesin 1 silinder 2 tak berkapasitas murni 113 cm3 dengan pendingin udara ini. Lumayan bandel dan cocok digunakan untuk motor trail karena torsinya yang cukup besar. Tenaga maksimum yang bisa diroyah mesin dengan karburator Mikune VM22 ini adalah 15,3 HP. Pada 8.500 putaran per menit dan torsi maksimum 13,2 Nm pada 8.000 putaran per menit. Dengan berat hanya 95 kg, tentunya akan membuat motor ini terasa begitu bertenaga menerabas jalanan yang kurang bagus. Untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang digunakan transmisi manual 5 percepatan tipe. Kaling basah. Urusan fitur, untuk motor jaman tahun 1990an jangan terlalu banyak berharap. Konsol. Depan motor ini hanya terdapat speedometer yang tertulis angka sampai 140 km jam, odometer. Indikator roli samping, indikator sein kanan dan kiri yang terpisah, indikator gigi netral. Dan indikator high beam serta tempat kunci kontak di bagian kanan speedometer. Motor dengan pengapian CDI serta kelistrikan 12V ini hanya menyediakan kickstarter untuk menyalakan. Motor. Roda depan berukuran 19 inch sementara bagian belakangnya 18 inch dengan velg. Jari-jari serta rem teromol di depan dan belakang. Tangki BBM motor ini sanggup menampung. Bensin sebanyak 9 liter sementara tangki oli samping muat 1,2 liter. Motor ini dijual. Sampai tahun 2004 namun ada yang bilang sampai tahun 2007, Yamaha Indonesia masih membuat. Motor ini terutama untuk pesanan fleet. Kebanyakan motor ini berada di tangan instansi. Pemerintahan seperti Dinas Kehutanan, TNI sampai jadi motor operasional sewaktu tanggap. Bencana tsunami Aceh 2004 silam. Selain itu, motor ini juga kebanyakan dipakai di wilayah. Perkebunan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dengan berat yang ringan dan mesin yang jauh. Lebih besar dan bertenaga dibandingkan kompetitornya seperti Honda Win yang bisa satu. Kategori sebagai motor semi-trail, tidak serta-merta membuat motor ini laris di pasaran. Untuk Yamaha YT-115 yang berada di tangan masyarakat umum jumlahnya sangat sedikit. Walau langka, namun spare part motor ini lumayan banyak karena sama dengan Yamaha R-Access. Ini mungkin menjadi kelebihan motor ini selain tenaganya yang besar dan populasinya yang minim. Namun karena Yamaha mendesain YT-115 sebagai motor trail, tentunya diperlukan part yang dirancang lebih kuat dan sedikit perbedaan yang mengakibatkan beberapa part khusus. YT-115 mahal. Misalnya saja pada arm belakang Yamaha YT-115 ini, Yamaha menambahkan semacam. Plat tambahan di lengan ayun belakang yang otomatis membuat konstruksi rangka lebih kuat dibandingkan Yamaha RX-S dan RX-King.